Oke cuy, kali ini gue ingin berbagi tips bertahan di game eFootball 2025 versi mobile Disini gue pakai LB dan RB nya itu baik saya bertahan teman-teman Karena memang di meta sekarang nih pakai LB dan RB baik saya bertahan tuh lebih rapi teman-teman pertahanannya Kemudian untuk CB nya disini gue pakai pembangun serangan satunya dan satunya lagi gue pakai perusahaan teman-teman Kalau kalian punya pemain bertahan dengan kecepatan di atas 80 itu nilai lebih teman-teman Kalau gue sih menekankan untuk pemain bertahan tuh punya skill bertahannya tuh yang lengkap teman-teman Untuk LB dan RB dengan gaya bermain baik saya bertahan itu biasanya rating bertahannya tuh bagus teman-teman Kalaupun teman-teman ingin pakai baik sayap menyerang atau baik sayap finisher usahakan dia punya rating bertahan yang bagus Yang penting tuh rating kecepatannya teman-teman Usahakan di atas 80 untuk mengimbangi kecepatan pemain sayap lawan ya teman-teman Oke langsung saja kita ke gameplaynya disini gue mainkan my lead setoliga saya teman-teman Oke langsung saja kita mulai kick off Disini langsung ada Cruz dan Hernandez yang membayangi oke berhasil nice Intercept yang sangat bagus dari Marko Inyes Oke mulai bangun serangan Bagus sekali pergerakan dari Ronaldinho Oke shoot Yo Allah Padahal gue intrusikan untuk shoot tuh teman-teman Malah ngoper Gue sering tuh gitu Gak tau apa karena emang layar HP gue yang kurang responsif Jadi karena seringnya seperti itu Biasanya tuh goal malah gak jadi teman-teman Nah di posisi diserang seperti ini Kalian harus pintar-pintar jaga pertahanan teman-teman Oke jangan kepancing Nah ini berhasil rebut bola teman-teman Nah ini pentingnya kalau kalian pakai LB atau RB Yang punya rating kontak fisik dan kecepatan yang bagus teman-teman Oke tempel terus tempel terus ya berhasil berbola nice Oke kita bangun serangan lagi Aduh posisi Delvero masih di belakang bat ya teman-teman Jadi kalah cepat Aduh Markunius jauh meninggalkan posisinya teman-teman Oke langsung tarik ke belakang Terus Nah oke berhasil nice Costa Kurta Oke kita mulai bangun serangan lagi Oke John Kruf Aduh Oke dibayangin oleh Markunius Oke Costa Kurta berhasil Sip Costa Kurta oke Mulai lagi bangun serangan dari bawah Costa Kurta Balik lagi Aduh gagal Sip Mantap banget Markunius Sinterceptnya Oke lagi kita Pelang-pelang aja teman-teman ya Bangun serangannya Gak usah berburu Aduh gagal Oke bayangin 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 Oke Ya Allah Ulam Aduh Kayaknya kayak bingung gitu ya teman-teman Gak tau tuh kalau lawan player lain Itu bakal ngul mungkin teman-teman Oke kita mulai lagi bangun serangan Dari bawah Sip Oke Oke Delpero Waduh Guto Silva Nah DMF nih harus bisa jaga pertahanan belakang teman-teman Karena emang Untuk meta yang sekarang DMF tuh sering maju teman-teman Meskipun pakai pemain jangkar Oke Berhasil Neshernandez Ruf Delpero Aduh Delpero nih Lompat banget Markunius Berhasil intercept Nih kartu Markunius ini Bagus interceptnya teman-teman Sering banget dia melakukan intercept Berhasil tuh Oke Delpero Oke Messi Gagal lagi Berhasil di intercept Oke Gebur de Silva Nice De Silva Eno Messi Ronaldinho Delpero Aduh Aduh Masih 0-0 nih teman-teman Bawah pertama Coba gue ganti saja Delpero Pakai Stacker QCF yang lebih agresif Sini gue ingin pakai ini Mbappi aja Mbappi nih Kecepatannya nih bagus Gue seneng Mbappi Pergerakannya juga Oke kita mulai saja Bawah kedua Oke kick off Bawah kedua Segera dimulai Langsung saja disini gue pakai Skema kick off Mbappi Sturko Aduh Berhasil berhasil Oke nice Siap Berhasil teman-teman Intinya nih Kalau kalian gameplay Usahakan Pemain belakang Itu Jaga posisinya Jangan sampai terlalu maju Atau keluar dari Posisinya Oke berhasil intercept Conlino Mbappi Aduh Bagal Oke bayangin groove Fernandez Bayangin Oke pelan-pelan Fernandez Groove Siap berhasil Balik ke belakang Merkunios Nice Costa Curta Oke bangun serangan dari pinggir Bate Aduh Gakal lagi Oke Pelan-pelan Conolino Menunggu Merkunios Kokoh banget Costa Curta Mantep banget Balik lagi ke Costa Curta Conolino Balik ke Merkunios Mas Rudiger Fernandez Ju Balik lagi ke Hernandez Gubel Sirva Lagi ke Q Oke Mbappi Aduh Bakal Oke Pelan-pelan Kau terus Fernandez Jangan terlalu maju Ayo Oke Berhasil Masih bisa Di tangannya Oke Rondinya Mantep banget Aduh Basgun tersep Mbappi Oke Ronaldinho Bayangin Mbappi Messi Bayangin Oke Bagus Sekali Costa Curta Ronaldinho Aduh Basgun tersep Silva Bayangin Bayangin Proof Kau Terus Messi Mbappi Strip off Oke Kurta Sakurta Tetap Di posisinya Juga Silva Bayangin Terus Tepet Berhasil Juga Silva Nice Uduh Baslin Tersep Rudiger Jaga posisi Rudiger Nah Itu temen Kalau Back Perusaha Seperti itu Dia Sering Banget Nyerobot Bola Oke Nice Mbappi Nice Nice Siap Berhasil Lagi Temen Skor Sementara 20 2 menit Kelapan 7 Oke Gebru Siva Berhasil Mbappi Berhasil Lagi Ini Enak Mbappi Kecepatannya Emang Gak Ada Obat Berhasil Lagi 3 0 Oke Udah Menit Ke 90 Udah Injur Time Oke Hernandez Berhasil Lagi Nanti Temen Kalau Kalian Pakai LB Atau RB Backside Bertahan Pertahanan Lebih rapi Timbang Temen Pakai Backside Menyerang Atau Backside Finisher Kalaupun Kalian Maksa Buat Pakai Backside Menyerang Atau Backside Finisher Usahakan Dia Punya Rating Bertahan Yang Bagus Oke Itulah Tips Bertahan Di Game E-Football 2025 Versi Mobile Semoga Video Jika Ada Kalian Jelah Silahkan